Proses perakitan motor pario 150 ganti piston menggunakan FIM 60,3 standar ya Cuman yang tipe dom seperti ini bisa kita lihat sendiri untuk dimensinya berbeda Kalau yang ori itu mendam, kalau yang tipe dom itu ada berisi ya ada sedikit maju Kemudian untuk tingginya lebih tinggi yang ori, kalau yang dom itu lebih pendek Kemudian untuk pen pistonnya lebih panjang bawaan FIM yang dom Kalau yang orinya itu lebih pendek cuman lebih tebal Kalau yang FIM dom itu lebih tipis Kita cek aja beratnya Nah untuk yang FIM dom itu 96,8 gram Sedangkan yang ori itu 93, ya 93 gram selisihnya 3,8 Untuk pen pistonnya yang bawaan FIM dom itu 22,8 Sedangkan yang ori itu 23 Jadi lebih berat yang ori Jadi ini pas kita ukur seluruhnya ya keseluruhan pakai pen piston seperti ini 119 gram ya Kemudian yang ori berapa ya Kita cek seperti ini teman-teman Nah 116 berarti selisihnya 3 gram ya Wah gak jauh masih bagus aman ya Gak terlalu keberatan teman-teman Nah ini yang ori juga sama dari produk FIM Kemudian yang ini sama FIM Cuman ini mempunyai garis oli ya Jadi lebih bagus kalau yang ori itu lebih polos Langsung saja kita proses perakitannya sampai mesin hidup ya Teman-teman kita pasangkan bagian ring olinya Kemudian ring tipis kita pasangkan ya Seperti biasa untuk pemasangannya kita silang ya Untuk ring oli yang bergerigi kita simpan di bagian sejajar pen piston Sedangkan yang tipis di atasnya dan di bawahnya seperti ini Kemudian kita pasang ring kompresi Yang hitam itu disimpan di bagian ring kompresi kedua Yang ada tanda huruf ataupun angkanya kita simpan sebagai top Kita simpan di bagian atas Nah jadi usahakan harus menyilang Ini cara saya ya teman-teman Beda mekanik beda cara penyimpanannya Yang penting tidak disejajarkan Oke jadi X seperti ini ya Kemudian tinggal kita pasang bagian penguncinya ya Pennya kita gunakan obeng min kecil Nah sudah masuk Kemudian tinggal kita pasang ke bagian setang piston Kita kasih pelumasan Kita masukkan Kemudian kita kasih kain Saat memasukkan klip takutnya masuk ke dalam Oke jadi lebih safety Sama seperti tadi congkel menggunakan obeng min kecil Oke proses sudah selesai Tinggal kita lihat untuk posisinya harus sama seperti tadi tipe X ya Kemudian kalau sudah oke tinggal kasih oli Kemudian di bagian Bautnya kita kasih pin dowel ataupun boss center sebelah kiri ya Kemudian paking sengnya masih bagus Tidak perlu pakai lem Tinggal kita pasang saja Di bagian linernya kita kasih pelumasan Kemudian tinggal kita proses pemasangan Kita masukkan perlahan Kita masukkan yang ujungnya dulu di bagian ring pistonnya ya Nah setelah ujungnya baru kita dorong bagian punggungnya Kemudian goyang-goyang sambil kita dorong seperti ini Sudah masuk tinggal kita masukkan rentek keteng Nah seperti ini kemudian sambil kita dorong Usahakan langsung pas Oke kemudian kita putar beberapa kali ya Diusahakan harus lancar Nah sudah lancar ya teman-teman Nah untuk piston yang dome ini Ada mendemnya tuh Mendemnya sekitar 2 milian ya 2 mili jadi aman banget ini teman-teman Aman ya Dan untuk piston ini gak bakalan mentok ke bagian klep Kemudian tinggal kita pasang bagian blockhead yang sudah kita porting ya Video portingnya sudah ada di video sebelumnya Cuman penghalusan saja ya teman-teman Kita pasang ring yang di bawah Kemudian silk klep kita pasangkan Kemudian pair klep kita pasang Yang ada marking kita simpan di atas Kalau misalkan markingnya hilang Yang rapat kita simpan di bagian bawah Pasang retainer Pasang kuku macan seperti ini Kalau yang ori itu masih sedikit lembek Tinggal kita dorong aja Seperti ini menggunakan tangan Kalau mau pakai kain juga bisa Pakai karet band juga bisa Untuk proses pendorongan Ataupun pemasangan bagian kuku macannya Nah seperti ini Saya dorong pun Sudah bisa masuk Kemudian tinggal kita pukul Untuk memastikan Supaya lebih kencang ya Menggunakan kunci T Nah disini untuk camsap Ataupun nocken asnya Kita ganti menggunakan BRT Yang tipe T1 ya Oke Ini udah saya ukur-ukur tadi ya teman-teman Kemudian kita pasangkan di bagian overlap dulu Nah masukin saat overlap Supaya masuk Nah setelah masuk Baru kita posisi topkan ya Yang ada nocknya Ataupun tonjolanya Kita posisikan ke bagian atas Nah ini udah masuk Kemudian tinggal kita kencangkan Menggunakan bau 10 yang ada ringnya Setelah itu kita pasang bagian Rocker aramnya ya Untuk rocker aramnya itu berbeda ya teman-teman Egghouse dan intake itu berbeda Kalau yang egghouse itu ada tonjolan Untuk ADSnya Jadi jangan sampai tertukar Nah kita pasangkan sesuai dengan posisinya Kemudian untuk pen rocker aramnya itu bebas Kiri kanan bisa ditukar-tukar ya Kemudian kita sediakan obeng min Kita pas-paskan bagian lubang penguncinya Kemudian tinggal kita pasangkan bau delapanya ya teman-teman Kemudian kita kencangkan secukupnya saja Jangan terlalu kencang Yang penting gak bakalan kendor Seperti itu Nah setelah ini baru kita Proses pemasangan ke bagian blok piston ya teman-teman Kita pasang pin dowel Ataupun boss center Seperti ini ada dua biji Atas dan bawah ya Sebagai centernya Kemudian kita pasang lidah tensioner Bagian bawah harus pas Kemudian tinggal kita pasang bagian packing Nah untuk packingnya udah saya cat ya Jadi saya gak pake lem Cukup di cat aja Kemudian kita pasang bagian blok headnya Seperti ini usahakan bersih ya Dari oli ataupun kotoran Setelah itu kita tinggal tekan Setelah masuk baru kita pasang ring dan mur Ring dan mur ya teman-teman Semuanya kita pasangkan Kemudian yang di pinggir sebelah kiri Itu bound 10 ya Nah jadi untuk pengencangannya Nanti harus tepat teman-teman Kalau misalkan pake peeling juga harus Tepat peelingnya ya Jadi harus rata Soalnya untuk motor yang tipe radiator Kayak gini Yang ada water jacket Itu rawan ya Rawan Apa namanya Bocor Kalau gak rata Nah di sebelum menggunakan kunci torsi Saya ratakan dulu ya Menggunakan kunci biasa Setelah itu Setelah rata semua Kita bertahap Untuk pengencangannya Jangan satu-satu Nah saya torsi di angka 25 Nm Teman-teman Mau 24,5 Nm Ataupun mau 25 Nm Itu boleh ya Ada toleransi Oke udah kencang Tinggal kita posisi top kan Kita lihat di bagian magnet Nah garis magnet itu harus sama dengan Crankcase ya Ada Tanda panah Di crankcase Samakan Kemudian posisi nocna Sudah bebas Nah setelah itu baru kita Pemasangan bagian gigi sintrik Rantai ketengnya kebelakangin dulu Kemudian masukin gigi sintrik Kemudian tinggal masukin ke Gigi sintrik Rantai ketengnya Nah sambil kita topin dulu Kemudian Si baut harus sejajar ya Sejajar Tinggal kita pasang bautnya Kita gunakan kunci L4 Untuk pengencangan baut Sintrik di motor Vario Kemudian kita bisa lihat sendiri Udah sejajar ya Bautnya Ataupun garisnya Kemudian garis di magnet Yang menuju crankcase Udah sejajar juga Nah setelah itu Baru tinggal kita Kencangkan Saya torsi Di angka 14 Nm Kalau nggak pakai kunci torsi Menggunakan peeling aja Jangan terlalu kencang Karena baut kecil Takutnya patah Oke kemudian tinggal kita Kendorkan untuk penekan Lidah tensionernya Nah udah otomatis ya Tinggal kita cek lagi Udah sejajar Garis udah tepat Udah top ya Kemudian tinggal kita pasang Tutup penekan lidah tensionernya Ada o-ringnya juga Kita kencangkan Menggunakan obeng PH3 Nah setelah itu Baru kita putar-putar Seperti ini ya teman-teman Kita cek Nah aman ya teman-teman Nggak ada mentok-mentoknya Kemudian tinggal kita setel celah klep Nah untuk penyetelan celah klep Kita kendorkan Menggunakan kunci 9 Disini saya menggunakan Ukuran untuk yang in Itu saya setel di Angka 0,10 ya 0,10 Sedangkan yang X Saya setel di Angka 0,20 ya teman-teman Nah kalau yang X Itu bisa 0,20 Sampai 0,25 Dan yang in bisa dari 0,10 Sampai 0,15 Nah seperti itu Ini udah pas 0,20 Longgar Tinggal kita putar Topkan lagi Kemudian kita cek lagi Apakah ada perubahan Atau tidak Kalau misalkan ada perubahan Berarti ada yang Aneh ya Di bagian oken asnya Oke dan ini pun sudah Oke ya Sama Tinggal kita pasang bagian Water pump Kita kasih lem tripod ya Sebagai pelumasan Dan supaya tidak bocor Nah setelah itu Baru kita pasangkan Untuk garis water pumpnya Harus pas Dengan di bagian Noken as Atau gigi sintrik Nah setelah pas Tinggal kita masukkan Seperti ini secara perlahan Kalau udah masuk Udah pas Itu mudah Masukinya Tinggal kita pasang Bagian baut-bautnya Dan untuk bautnya Jangan sampai tertukar Yang di bawah ini Menggunakan kunci 10 Sedangkan yang di fiber Ataupun pipa Plastik Itu menggunakan Kunci 8 Jadi bautnya berbeda Kita kencangkan Secara Silang Dan secukupnya Saja ya Teman-teman Nah yang atas Menggunakan Kunci 8T Kemudian Tinggal kita pasangkan Selang dari water pump Yang menuju Blok piston ya Nah Pas kan Seperti ini Kemudian Penguncinya Kita paskan lagi Usahakan harus pas Dengan dudukannya ya Supaya tidak terjadi Rembes Kalau misalkan Tidak pas Itu kan si selang Itu bergelombang Jadi harus pas Setelah itu baru kita pasang Bagian tutup headnya Orangnya masih bagus Ya tinggal kita pasang Baut-bautnya Seperti ini Kemudian tinggal kita Kencangkan secukupnya Kenapa saya sering Ngomong Kencangkan secukupnya Karena untuk mesin itu Rawandol Ataupun patah Bautnya ya Jadi harus menggunakan Perasaan Setelah itu Baru kita pasangkan Kerangka Nah udah kita pasangkan Ya mesinnya kerangka Tinggal kita pasang Bagian spool Kemudian Untuk bautnya itu Menggunakan Baut L5 ya Dan posisi kabelnya Pas-paskan lagi ya Ke bagian Crankcase nya Kemudian CKP juga Sama menggunakan Kunci L5 ya Dan bautnya pun Berbeda Jadi harus ingat Kita untuk tetap Letak bagian bautnya Kemudian tinggal kita Pasang bracket Untuk penahan Kabel CKP Ataupun kabel spoolnya Kita kencangkan Menggunakan Kunci 10 Ya secukupnya Saja ya teman-teman Nah setelah itu Baru kita pasang Bagian magnet Nah pasang magnet Pas-kan Setelah itu Pasang ring Dan mur Kita kencangkan Secukupnya Saja Jangan terlalu Kencang Oke Kemudian tinggal kita Pasang bagian kipas Untuk kipas Harus pas ya Karena ada Tonjolan Ataupun Knock nya Kalau gak Pas nantinya Miring Kita kencangkan Menggunakan Kunci 10 Secukupnya Kemudian Untuk kabel-kabelnya Kita rapikan lagi Posisikan Seperti semula Untuk soket CT Kita pasangkan dulu Sebelum memasangkan Radiator Nah setelah itu Baru kita pasang Bagian radiatornya Ke bagian selangnya Ya teman-teman Kita sambil Dorong Seperti ini Kemudian Untuk Klemannya Kita Masukin lagi Ke bagian Cover Radiatornya Untuk Klemannya Kabel Kemudian Kita Kencangkan Menggunakan Baut yang ada Ringnya 4 biji Setelah itu Kita Pasangkan lagi Pengunci Karet radiator Atas dan bawah Posisikan Seperti semula Kemudian Pasang Untuk Pembuangan Radiator Kemudian Pasang Sensor Kecepatan Kabel-kabelnya Rapikan lagi Pasang Untuk Slebor Seperti ini Kita pasang Slebor dulu Sebelum Filter Kemudian Kita pasang Bagian Box Filter Kemudian Kita Pasangkan Bagian Coil Kita Kencangkan Menggunakan Kunci 10 Kabel-kabelnya Kita pasangkan Lagi Seperti ini Kemudian Kabel Masak Kita pasangkan Di bagian Crankcase Kita Kencangkan Menggunakan Kunci 10 Bautnya Pendek Sama Dengan Baut Yang Pengencangan Coil Kemudian Untuk Sensor O2 Lupa Saya Tidak Pasang Di luar Kita Pasang Disini Bisa Kemudian Pasangkan Lagi Bagian Clipnya Soket Soket Simpan Di bagian Bracket Pasangkan Langsung Ke bagian Soket Lawannya Kemudian Untuk Bracket Dudukan Selang Hawa Dan Selang Injektor Kita Pasang Kencangkan Lagi Menggunakan Kunci 10 Secukupnya Saja Ya Teman Kemudian Untuk Soket Soket Di belakang Kita Pasangkan Ya Teman Teman Seperti Ini Nah Untuk Selang Hawa Kita Pasangkan Kemudian Untuk Manipul Throttle Body Kita Pasangkan Ada Bonit Ya Ataupun Fiber Yang ada Oringnya Kita Masukkan Seperti Ini Tinggal Kita Pasang Tali Gas Kita Kencangkan Bisa Menggunakan Kunci 12 Gas Gas Udah Oke Tinggal Kita Pasang Bonit Kemudian Baut 10 Seperti Ini Kita Kencangkan Lagi Menggunakan Kunci 10 Secukupnya Saja Nah Udah Kencang Teman Teman Tinggal Kita Pemasangan Bagian Selang Injektor Kita Rapikan Ke bagian Bracket Kemudian Tinggal Kita Masukkan Langsung Oke Udah Mengunci Tinggal Kita Pasang Bagian Soket IICP TPS Injektor Oke Baut Untuk Bracket Selang Injektor Kita Kencangkan Menggunakan Kunci 10 Kemudian Kita Pasang Busi Baru Nah Untuk Businya Kita Ganti Menggunakan Busi Iridium Ya Teman Teman Tinggal Kita Pasang Saja Nah Disini Saya Menggunakan Kunci Busi Yang Tipe Sock Nah Yang Seperti Ini Kemudian Saya Kencangkan Menggunakan Kunci 19 Supaya Lebih Mudah Di Area Speed Seperti Ini Kemudian Teman Saya Itu Bagian Pemasangan Kenal Pot Nah Kemudian Tinggal Kita Kencangkan Cleman Dari Throttle Body Ke Filter Nah Selang Yang Menuju Radiator Sudah Kita Pasang Juga Tinggal Kita Isi Air Radiator Sampai Penuh Seperti Ini Nah Setelah Itu Baru Kita Hidupkan Motor Sudah Bisa Hidup Nah Setelah Hidup Seperti Ini Kita Jangan Dulu Tutup Untuk Bagian Tutup Radiator Kita Proses Pengecekan Dulu Takutnya Ada Masalah Misalkan Kalau Air Radiator Itu Ada Semburan Berarti Itu Ada Masalah Di Bagian Paking Seng Yang Di Bagian Head Nah Kita Isi Secukupnya Sampai Kita Isi Menuju Ke Tangki Cadangan Jadi Dari Tangki Cadangan Kita Tidak Perlu Isi Kita Dari Radiator Saja Nanti Setelah Penuh Nanti Dia Bakalan Masuk Ke Bagian Tangki Cadangan Nah Setelah Ini Agak Penuh Sudah Masuk Ke Bagian Tangki Cadangan Tinggal Kita Isi Di Sini Nah Setelah Itu Kita Tunggu Kurang Lebih Sampai 3-4 Menitan Sampai Mesin Panas Jadi Kita Harus Cek Sini Sambil Kita Cek Di Bagian Kenalpot Apakah Terjadi Bocor Atau Tidak Kemudian Di Bagian Blok Blok Bawah Apakah Terjadi Rembesan Atau Tidak Nah Setelah Itu Baru Ada Hangat Seperti Ini Sudah Ada Hangat Nah Ada Asap 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 Dari Air Radiator Tersebut Nah Kemudian Kita Coba Belayar Belayar Ya Teman Teman Tapi Belayarnya Jangan Asal Setengah Gas Saja Kita Lihat Bagian Air Radiator Apakah Terjadi Semburan Atau Tidak Nah Seperti Ini Pokoknya Disini Poinnya Untuk Proses Pengecekan Nah Di bagian Tangki Cadangan Sudah Masuk Gak Apa Itu Terlalu Banyak Juga Gak Apa Nanti Juga Terbuang Sendiri Ya Teman Teman Usahakan Harus Sampai Penuh Seperti Ini Biar Kelihatan Semburannya Tapi Disini Kan Untuk Masalahnya Sudah Tidak Ada Teman Sudah Tenang Air Radiator Tidak Ada Semburan Apapun Nah Setelah Itu Nanti Kita Coba Dan Kita Pegang Apakah Air Radiator Sudah Angat Atau Belum Kalau Misalkan Sudah Angat Berarti Termostat Itu Bakalan Membuka Ya Tuh Sudah Ada Berasap Berasap Sudah Ada Panas Itu Untuk Air Radiator Nah Kemudian Kita Coba Belayar Gas Seperti Ini Air Radiator Tenang Itu Cuman Getaran Saja Alhamdulillah Tidak Ada Masalah Di bagian Paking Head Aman Nah Jadi Seperti itulah Teman-teman Untuk Proses Pengecekan Ya Takutnya Terjadi Masalah Di bagian Paking Head Yang Rembes Ataupun Bocor Kalau Misalkan Bocor Nanti Suka Ada Semburan Akibat Kompresi Yang Bocor Ya Aman Tuh Tuh Cuman Getaran Saja Ya Itu Hanya Getaran Setelah Saya Belayar Belayar Seperti Ini Nah Setelah Itu Baru Kita Proses Penutupan Lagi Ya Kita Tutup Bagian Tutup Radiator Kita Gunakan Kunci 10 Sok Untuk Penutupannya Nah Udah aman Ya Teman-teman Kita Tutup Aja Langsung Tuh Dia Termostat Udah Mau Membuka Ya Tuh Udah Panas Teman-teman Langsung Saja Kita Tutup Seperti Ini Kita Kencangkan Menggunakan Kunci 10 Sok Nah Jadi Begitulah Teman-teman Tutorialnya Cara Proses Pemasangan Bagian Block Piston Block Head Untuk Motor Vario 150 Buat Teman-teman Yang Request Silahkan Tonton Sampai Habis Videonya Ya Jangan Lupa Di Share Juga Tau Setelah Itu Baru Kita Belayar Seperti Ini Oke Untuk Suara Kenalpot Mohon Maaf Karena Kenalpot Berisik Ya Teman-teman Jadi Seperti Itulah Tutorialnya Cara Pemasangan Dan Cara Pengecek Setelah Kita Cek Di Bagian Speedometer Ketika Tanpa Beban Dia Nyampe 155 Kilometer Perjam Menggunakan Noken As BRT T1 Kemudian Melakukan Porting Police Di Bagian Hair Tapi Tidak Dibesarin Cukup Dihalusin Saja Oke Teman-teman Jadi Begitulah Tutorialnya Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat